Indonesia adalah negeri yang besar dengan lebih dari 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke dengan kekayaan alam yang melimpah dan terdiri dari 250 juta jiwa penduduk. Namun, dari jumlah tersebut baru 52 persen penduduk yang menggunakan layanan jasa keuangan formal. Data lain menunjukkan terdapat 183 kabupaten yang merupakan daerah tertinggal yang sebagian besar berada di kawasan timur Indonesia. Untuk meningkatkan penggunaan produk dan jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meluncurkan program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif atau dapat disingkat sebagai Laku Pandai. Sehari-hari, masyarakat Indonesia melakukan berbagai kegiatan ekonomi dengan mengumpulkan rupiah demi rupiah dari pagi sampai petang. Contohnya adalah Pak Amin. Beliau bekerja keras, berjualan sayur keliling desa. Beliau selalu menyisihkan penghasilannya dan disimpan di rumah. Namun, Pak Amin merasa tidak aman dan selalu was-was saat ringat uangnya. Yang terjadi pada Pak Amin ternyata juga dialami oleh Pak Yanto, Pak Willem, Mama Rini, Ibu Yani, dan banyak orang lainnya. Mereka menabung secara sederhana, seperti di bawah bantal, selipan baju, toples makanan, dan lain sebagainya. Sebenarnya, mereka ingin menabung di bank. Akan tetapi, Uangnya terlalu sedikit untuk ditabung di bank. Bank jauh tempatnya, harus lewat bukit-bukit. Kongkosnya mahal. Saya bekerja seharian, tidak sempat pergi ke kota untuk menabung. Saya tidak punya sepatu, malu pergi ke bank. Menabung di bank saat ini sangatlah mudah, karena ada program melaku pandai, yang menyediakan layanan perbankan, atau layanan keuangan lainnya, melalui kerjasama bank dengan pihak lain, yaitu agen perbankan, seperti toko klontong, penjual pulsa, pemilik warung, guru, pensiunan, dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Jadi, kita tidak perlu repot harus menabung dengan datang ke bank. Syaratnya juga mudah. Cukup dengan membawa kartu tanda identitas atau pengganti kartu identitas. Berbagai keuntungan dengan menabung di agen laku pandai, antara lain, tidak dikenakan biaya administrasi bulanan. Boleh menabung berapa saja? Tidak ada batasan saldo minimum dan tabungan mendapatkan bunga. Serta tabungan aman juga dijamin LPS. Selain itu, tabungan bisa diambil kapan saja untuk berbagai keperluan mendadak, mempersiapkan pensiun, dan biaya pendidikan anak. Menabung di program laku pandai juga ada keuntungan lainnya. Jika kita sudah menabung secara berkala selama periode tertentu dan dianggap layak oleh bank, maka kita bisa mengajukan kredit atau pembiayaan usaha produktif. Misalnya, untuk membeli penih, membeli alat angkut panen berupa motor atau grobak, serta untuk menambah modal usaha sehingga masyarakat tidak terjerat hutan kepada rentrir. Kita juga bisa dengan mudah membeli asuransi sederhana di agen, seperti asuransi demam berdarah, kebakaran, dan bencana alam dengan harga premi maksimum 50 ribu rupiah. Selain itu, kita juga bisa membayar berbagai macam tagihan, seperti listrik, telepon, dan tagihan air. Sebelum menabung, pastikan agen laku pandai merupakan agen resmi. Hal ini dapat dibuktikan dengan surat penunjukkan agen dari bank yang terpercaya, logo resmi bank, serta plang yang tertera di lokasi. Selain itu, agen resmi dapat dicek melalui call center bank, website, serta melalui handphone apabila tersedia. Dengan program laku pandai ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat kecil untuk dapat melakukan transaksi keuangan, khususnya perbankan, dimanapun masyarakat berada. Mari berlaku pandai di agen-agen perbankan terdekat. Laku pandai, sahabat masyarakat. dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.